Oke, ini saya sudah di terakhirnya round yang ketiga Setelah itu kita slip stitch Di stitch yang pertama di round ini Kita slip stitch Oke, kemudian disini kita slip stitch terus Di setiap stitchnya, ini satu Ngambil yang di front loopnya aja Seperti ini Ini kita muter ya, sampai kita ketemu disini Slip stitch terus hanya di front loop Oke guys, ini setelah kita selesai di round yang keempat Kita slip stitch semua disini Selanjutnya kita ini ganti ke warna yang kulit ini Disini kita bikin satu single crochet di setiap stitchnya Tapi kita ambil ke ini, yang disini Apa, di stitch, di round yang ketiga Jadi kita ambil di round yang ketiga, ini yang di back loopnya Karena di front loopnya kita buat single crochet, kita buat slip stitch Sekarang kita buat single crochetnya disini Jadi ini kita lanjutin aja Luarkan dulu Satu chain Kemudian kita bikin single crochet Di back loopnya aja Di back loopnya round yang ketiga tadi Oke guys, ini sudah di terakhir di round yang kelima Setelah itu kita bikin, kita slip stitch Di stitch yang pertama yang kita buat di round yang kelima ini Seperti itu Kemudian kita bikin satu chain Kita lanjut lagi Di seputaran ini Satu single crochet di setiap stitchnya Nanti kita akan beroleh Sama jumlahnya 18 stitch Oke guys, ini kita lanjut lagi ya Nah, ini kita buat pakai warna kulit ini Kita buat sampai di round yang ke enam Setelah itu kita ganti di round yang ketujuh dan seterusnya Kita pakai warna yang hit Oke, ini kita lanjut aja Sampai di round yang ke enam ini selesai Nanti kita ketemu lagi di round yang ketujuh Nah, ini untuk mau ganti Ini saya sudah di round yang terakhir Di putaran di stitch yang terakhir Di round yang ketujuh Eh, di round yang keenam terakhir Ini sekarang kita masukkan jarum hook kita ke sini Ke loop, dua loop seperti ini Terus kita tarik dengan yang warna hitam Seperti itu Ini kemudian kita slip stitch di next stitchnya Di sini Kita buat Sebanyak dua kali Satu Setelah kita slip stitch Kita double crochet shell Itu ada shell dua double crochet On round three Berarti kita shellnya di round yang ketiga Berarti round yang ketiga itu yang di sini Ini Kita shell di situ Jadi Persis di bawahnya ini Di sini Kita bikin double crochet Terus kita bikin lagi double crochet Setelah itu Ini tadi yang dua stitch Apa dua chain ini Dua stitch ini Kita beranggapan Bahwa sudah kita buat dua double crochet Jadi kita ke stitch yang berikutnya ini Oke di sini Ini kita bikin slip stitch lagi Kita bikin tiga kali Eh tujuh kali slip stitch Ini satu Dua Enam Tujuh Oke setelah tujuh kali slip stitch Di sini Kita buat lagi Double crochet Di round Kita bikin shell double crochet Di round yang ketiga Di sini Kita masukkan di sini Satu Kita bikin dua Oke Kemudian di sini Kemudian di sini kita slip stitch lagi Ini Dua stitch ini Kita buat tadi Shell ini Dua double crochet Jadi kita Kesini Stitch yang ketiganya Dari yang ini Yang sudah dibuat Ini kita bikin Sebanyak Tiga slip stitch Oke Enggak Kita buat Kita buat Sebanyak Ya tiga Satu Dua Tiga Ini kita buat Sebanyak tiga slip stitch Kemudian Kemudian kita double crochet lagi Di round yang ketiga Di sini Kita bikin Double crochet Satu kali Oke Kemudian kita slip stitch Ini kita lompatin satu Kita di sini Karena itu Sudah diwakili Dengan yang satu Double crochet Yang di sini Oke Kemudian kita slip stitch Di sini Yaudah Ini aja Trickinya Hanya ada di Trickinya ini Hanya ada di Round yang ketujuh Oke Ini setelah ini Setelah Di Terakhir sini Di round yang ketujuh Kita slip stitch Kemudian kita bikin Satu chain Ini kita bikin Satu chain Terus kita bikin Single crochet Di back loopnya Aja Ini kita buat Di setiap stitchnya Jadi kita nanti Di sini Dapetin Ada 18 Single crochet Sudah dua Yang ketiga Oke Ini kita buat terus Hanya Di round yang ke delapan Ini kita buat Di back loop Nanti di next Next roundnya Itu Ini jangan lupa Tandanya Nanti di next roundnya Itu Kita bikin Seperti biasa Jadi kita buat Di dua loops Oke Jadi cuman Akhirnya di Round yang ke delapan Ini aja Yang kita pakai Di back loop Oke guys Ini saya udah Di round yang ke 16 Sudah selesai Kita buat Dua seperti ini Kiri dan kanan Yang satu ini Kita putus Benangnya Yang satu ini Kita masih sambung Jadi kita Buat Ini Kita teruskan Yang masih ada Jarumnya Ada benangnya Di sini Kita buat Di sini Lima Single crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Kita buat Lima single crochet Itu sejajar Dari Dengan ini Ini yang kita Buat Tadi Yang shell Ini Kita sejajarkan Di atas Kemudian Kita buat Dua chain Kita taruh Sebentar Sekarang kita Ke sebelah Satunya Ini Kita Kesini Jadikan Sejajar Dengan Yang ini Terusannya Yang dari Dua single crochet Ini Kita cuma Eyeballing Aja Berarti Ada sekitar Sini Ini kita Tarik Kita Masukkan Hook Kita Seperti Ini Kemudian Ini kita Tarik Aja Setelah Dua single crochet Kita Tarik Kesini Oke Kita Buat Satu Chain Oke Setelah Itu Ini Sudah Sambung Setelah Itu Kita Single Crochet Di Stitch Berikutnya Ini Kita Buat Single Crochet Sama Jumlahnya Ada 18 Ini Kita Buat Terus Sampai Muter Kesini Jadi Nanti Ini Di Round Yang Ke 17 Kita Dapetin Ada 40 Stitch Oke Jadi Cuma Tinggal Ini Coretan Saya Jadi Ini Kita Cuma Tinggal Liputin Aja Selanjutnya Disini Kita Buat Satu Single Crochet Di Setiap Stitch Breitnya Ini Satu Dua Jadi Ini Kita Masih Tetap Pake Warna Hitam Sampai Tiga Round Lagi Oke Guys Oke Sekarang Kalau Kita Sudah Sampai Ke Bridge Yang Ini Kita Suga Buat Kita Kita Juga Tetap Sama Buat Single Crochet Satu Dua Oke Jadi Enggak Ada Enggak Ada Yang Aneh Aneh Jadi Semuanya Sesuai Dengan Pattern Kita Terus Ini Oke Guys His 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 Is